Sementara itu PT. Kereta Api Indonesia menyebut kebutuhan masyarakat terhadap KRL saat ini semakin tinggi. Dan untuk itu, jika PT. KCI tidak melakukan impor gerbong KRL bekas dari Jepang, sementara puluhan gerbong dipensiunkan karena sudah terlalu tua, maka dipastikan berkurangnya gerbong yang beroperasi akan berdampang terhadap kapasitas angkut setiap hari. Vice President Public Relations PT. Kereta Api Indonesia Persero, Joni Maritus, mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap KRL saat ini semakin tinggi. Joni menyatakan kapasitas angkut gerbong KRL dalam sekali perjalanan dapat mencapai sekitar 175 orang. Sehingga bila gerbong tersebut banyak yang dipensiunkan dan penumpang selalu melakukan mobilitas pulang pergi menggunakan KRL setiap hari, maka dipastikan akan terdapat puluhan ribu masyarakat yang tidak terangkut karena berkurangnya gerbong. Maka itu PT. KCI berniat untuk menambah gerbong KRL untuk memfasilitasi masyarakat menggunakan transportasi kereta listrik. Sejauh ini itu ajasnya bahwa dengan berkurangnya gerbong, pasti berkurang juga kapasitas angkut. Dengan berkurangnya gerbong yang beroperasi, tentu kapasitas angkut berkurang. Terima kasih. Terima kasih.